Wacana perpanjangan cuti melahirkan dalam draft rancangan Undang-Undang KIA menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama pada pekerja perempuan. Sebagian besar dari mereka khawatir akan konsekuensi dibalik penerapan kebijakan tersebut. Salah satunya ancaman pemecatan dan keengganan perusahaan mempekerjakan pegawai perempuan. Sejatinya, selama pemerintah tidak lepas tangan, kekhawatiran tersebut bisa diredam. Jika penerapan cuti melahirkan rancangan Undang-Undang KIA tidak dijalankan oleh perusahaan, justru menjadi tugas pemerintah melalui pengawas ketenaga kerjaan guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Anggota Balek DPR RI Iliza Saaduddin Jamal menuturkan saat ini kunci penyelesaian rancangan Undang-Undang KIA sudah bukan lagi di DPR. Pemerintah harus segera merespon agar AKD terkait bisa segera melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang ini. Keberadaan RUU KIA sangat penting, mengingat belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang ibu dan anak secara komprehensif. Menurut Iliza, keberadaan RUU ini akan memperkuat fondasi keluarga. Hanya saja memang dalam pembahasan selanjutnya, tentu akan banyak perkuntra ketika ini sudah di-launching dan ini sudah disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat, dan banyak tanggapan beragam. Ada yang sangat support, ada yang juga terutama dari perusahaan-perusahaan swasta juga komplain keberadaan cuti yang begitu panjang karena kan bisa jadi seorang ibu punya anak nggak cukup satu, dua, tiga, empat, dan selanjutnya. Banyaknya perusahaan swasta yang komplain terhadap kebijakan cuti enam bulan juga harus menjadi perhatian. Harus dikaji secara detail bagaimana mekanisme cuti yang akan dijalankan agar bisa memenuhi hak ibu dan anak tanpa merugikan perusahaan. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai, jumlah ibu melahirkan dalam sebuah perusahaan tidak signifikan, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas perusahaan. Hal ini menutup alasan perusahaan untuk menolak aturan cuti enam bulan bagi ibu hamil dan melahirkan. Kalau dari segi persentase kan tidak banyak, tidak banyak orang hamil dalam satu perusahaan itu. Sehingga ya tidak ada alasan sebenarnya perusahaan itu menolak. Kalau saya lebih cenderung itu enam bulan itu sudah minimal kan begitu. Ini demi masa depan bangsa dan juga kan demi efektivitas perusahaan itu. Kalau mereka juga bekerja dalam keadaan menyusui hamilan, tentu mereka tidak akan efektif, tidak konsentrasi. Dan juga kita lihat dari pekerja ini paling hanya seratus banding satu, paling banyak itu orang ini. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti mengatakan, Perusahaan harus mendukung upaya pemerintah dan DPR dalam mencapai sumber daya manusia yang unggul melalui RUU KIA dengan memberikan fasilitas cuti enam bulan bagi ibu melahirkan yang bekerja di perusahaan. Belum tentu perempuan-perempuan juga mau enam bulan. Di rumah terus gitu, biasa sibuk terus tiba-tiba itu. Tapi barangkali dia jadi punya ruang juga pada waktu-waktu itu dia nggak khawatir kalau anaknya butuh dia. Ketika anaknya membutuhkan dia karena kondisi kesehatan si anak atau anaknya sedang rewel karena habis imunisasi, itu akan membuat si anak, si ibu tenang menjalankan tadi izinnya, tadi tidak mendapatkan kesulitan. Nah itu kan menurut saya hal penting ya, bagaimanapun perusahaan kan juga harus membeli ruang. RUU KIA memiliki nilai strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, respon pemerintah sangat dinantikan terkait kelanjutan RUU KIA. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang bersama DPR nantinya, pemerintah akan mendukung penyusunan regulasi yang membawa kebaikan bagi ibu dan anak. Tim Liputan, TBR Parlemen, melaporkan. Tim Liputan, TBR Parlemen, TBR Parlemen, TBR Parlemen, TBR Parlemen. Tim Liputan, TBR Parlemen.